Pemirsa Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang Tingkat Kecamatan Danosipin tahun 2024 untuk pembangunan tahun 2025 yang diselenggarakan di kantor camat Danosipin mengajukan sebanyak 295 usulan. Kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan Danosipin ini turut dihadiri secara langsung oleh camat Danosipin Efrin, anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli, dan Ramil Kapolsek Tlenepura AKP Hareva. Dalam kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan Danosipin, anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli mengatakan usulan sebanyak 295 tersebut berasal dari beberapa kelurahan. Dirinya menyebutkan usulan tersebut dimonitoring oleh dirinya dan DPRD Kota Jambi untuk dapat realisasikan. Ini kami dapat mendengarkan secara langsung usulan dari masyarakat, khususnya dalam rangka Musrembang Tingkat Kecamatan Danosipin tahun 2025. Jadi ada 209 kelurahan usulan yang diperlukan pada Musrembang kali ini, yaitu berasal dari kelurahan Selamat, Sungai Pukri, Murni, Kemudian Legok. Itu kami sudah dengarkan tadi ada 292, yang ini nanti saya sudah memintakan kepada pemerintah kecamatan untuk ditemuskan kepada kami selaku wakil rakyat. Hal ini kenapa dianggap penting? Supaya kami bisa memonitoring terkait dengan usulan yang mungkin selama ini ada wilayah-wilayah yang tertinggal dalam kebangunan yang dianggarkan karena keterbatasan daripada anggaran pemerintah kota. Ditambahkan oleh camat Danosipin Efrin, mengatakan usulan yang diajukan itu sesuai kebutuhan masyarakat yang ada di beberapa kelurahan di kecamatan Danosipin. Ada pun usulan tersebut berupa perbaikan gedung, pengaspalan jalan, perbaikan drainase, rehab jalan, dan lampu jalan. Sandi Jek TV, laporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.